Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my beloved student How are you today? Halo selamat pagi Apa kabar? Soli soli ha Semoga kalian sehat selalu ya Untuk hari ini Kita akan masuk Di pelajaran bahasa inggris But before we start our meeting today Let's say basmala together Bismillahirrohmanirrohim Semoga hari ini Kita bisa diberi kemudahan Dalam menerima ilmu Ya untuk yang kemarin Ustani mau tanya dulu dong Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya Ya untuk materi yang kemarin Kita sudah belajar tentang Things in the classroom Benda-benda di Dalam ruang kelas Apa aja sih Benda-benda yang ada di dalam ruang kelas itu Yuk kita sebutin Ada apa? Ada door Window Clock Terus chair Table Siapa lagi? Ruler Bag ya Terus ada apa lagi? Ada blackboard Ada whiteboard Ya beda ya Kalau blackboard itu Warna hitam Kalau whiteboard warna putih Ada chalk Ada apa lagi? Ada banyak banget Ada fast, ada map ya Today we are learning about Masih sama Things around us Benda-benda di sekitar kita Tapi untuk hari ini Kita akan belajar dua materi Yaitu Things in the school bag And things in the house Apa itu? Ya Things in the school bag Kalian bisa buka LKSnya di halaman 8 Itu sudah ada ya Things in the school bag Benda-benda yang ada di dalam tas sekolah Kalian kalau sekolah Isi tasnya apa aja ya Masih dari ini mau tau dong Ya ada apa? Ada pensil Ada penghapus Ada buku Ada buku gambar Terus ada apa lagi? Ada crayon Ada kamus Banyak banget ya Nah untuk hari ini Kita akan mengucapkannya Menggunakan English Kita akan mengucapkan dengan menggunakan bahasa Inggris Are you ready? Yes I'm ready Kalian bisa lihat ya Kita akan belajar mengucapkannya menggunakan bahasa Inggris Yang pertama Kalian bisa lihat di halaman Book Ya ikuti Book Book Buku Apa? Book Buku Drawing book Drawing book Drawing book Buku gambar Yang ketiga Writing book Writing book Artinya Buku tulis Pencil Apa? Pencil Artinya Pencil Number four Sudah Number five Pen Apa? Pen Artinya Bolpen Number six Rubber Rubber Artinya Penghapus Penghapus ini bisa Kita menggunakan eraser bisa Rubber bisa Ya tapi Kalian kemarin sudah belajar Dan populernya itu eraser Kalian bisa mengucapkan eraser boleh Rubber boleh Artinya sama Yaitu Penghapus Kemudian Number seven Ruler Ruler Artinya Penggaris Number eight Pencil Case Apa? Number eight Pencil Case Artinya Tempat Pen Pen Number nine Serpener Number nine Serpener Artinya Rautan Number ten Dictionary Dictionary Artinya Kamus Number eleven Crayon Apa? Crayon Artinya Crayon Atau pensil Warna Easy ya Mudah sekali Untuk Benda-benda yang ada di dalam tas Lalu Kalian Bisa Buka lagi Di halaman sepuluh Ya di halaman sepuluh ini Ada Things In the house Atau Benda-benda di dalam rumah Pasti semuanya ada di rumah ya Di rumah udah banyak banget benda-benda Kalian bisa lihat di rumah ada apa aja Banyak Ya Untuk kali ini kita akan belajar Things in the house In the house itu ada ruang apa aja sih Ada Living room Atau ruang bangun Terus ada kamar tidur Ada kamar mandi Ada ruang masak Tapi untuk hari ini kita akan belajar ya Things in the living room Ya kita belajar things in the living room dulu Benda-benda di dalam ruang tamu Atau ruang keluarga Oke Kita akan mengucapkannya lagi ya Kalian ikuti setelah Ustani Number one Table Table Meja Number two Chair Chair Kursi Number three Fas Apa? Fas Fas Bunga Number four Table cloth Apa? Table cloth Taplak Meja Number five Lamb Lem Lampu Number six Buffet Buffet Lemari Barang-barang Hiasan Number seven Painting Apa? Painting Lukisan Number eight Calendar Number eight Calendar Atau Calendar Number nine Carpet Sama ya Carpet Artinya Carpet Number ten Clock Apa? Clock Jam Dinding Number eleven Curtain Apa? Curtain Artinya Cordain Number Twelve Television Apa? Artinya Televisi Number Thirteen VCD Player Apa? VCD Player Atau VCD Number fourteen Radio Apa? Radio Atau Radio Number fifteen Fan Ya Fan Kipas Angin Number sixteen Telepon Apa? Telepon Artinya Telepon Number seventeen Magazine Rag Apa? Rag Rag Atau tempat Maja Number eighteen Dormat Apa? Dormat Artinya Kaset Itu tadi Benda-benda Yang ada di rumah Di bagian Ruang Tabu Ya Itu tadi Materi kita hari ini Kita sudah belajar apa tadi? Things in the school bag And things in the house Untuk yang selanjutnya Kita belajarin di Minggu Jepang Oke Thank you Very much For your attention Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you